Halo Sobat Medcom, kembali lagi di medcom.id Saat ini saya sedang berada di Technopark University of Arizona Technopark ini didirikan pada tahun 1995 dan sampai saat ini, Technopark ini menjadi salah satu pusat riset terbaik di Arizona Bahkan, pusat riset ini juga menjadi rumah bagi perusahaan besar teknologi komputer seperti IBM Mereka pun melakukan prototyping dan riset-risetnya di Technopark ini Ada pun peneliti yang bekerja di Technopark ini sebanyak 6.000 penelitian Penelitian yang dilakukan di Technopark pun beragam Mulai dari bidang medikal, biokimia, software, hingga riset berkelanjutan lingkungan Setidaknya, sejak tahun 2003, sudah ada 120 perusahaan milik negara dan swasta yang bekerja sama dengan Technopark University of Arizona Technopark University of Arizona juga saat ini mendukung berbagai macam perusahaan startup dalam mengembangkan riset dan teknologi Untuk lebih jelasnya, Sobat.com dapat melihat cuplikan wawancara saya dengan Direktur Eksekutif Technopark University of Arizona, Eric Smith It's our job to understand how they can commercialize that or wrap a startup around it.